Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Angka Desain Nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain warung bakso ya teman-teman Yaitu desain bannernya Untuk ukurannya relatif sesuai dengan keperluan teman-teman Ya untuk ukuran dari desainnya sendiri Nah pada video kita kali ini kita akan belajar step by step Dari awal sampai akhir ya Gimana cara untuk membuat banner yang simple Banner warung bakso seperti ini Oke langsung saja kita masuk ke aplikasinya Disini saya menggunakan aplikasi Corel Draw Tipe X7 Nah seperti ini ya teman-teman Untuk komponennya yang desain yang mirip seperti saya ini Saya menggunakan komponen awan Gambarnya ya teman-teman otomatis Untuk gambarnya sendiri menyesuaikan gambar teman-teman Lebih baik jika menggunakan produk dari teman-teman sendiri ya Lalu ada gambar meja kayu ya ini teman-teman Teman-teman bisa browsing sendiri Ini untuk bahannya sudah saya siapkan untuk mempersingkat waktu ya teman-teman Nah ukurannya kita bikin dulu pada bagian unit ini Kita klik pada bagian kosong ini ya teman-teman Lalu pada bagian unit ini kita ganti menjadi cm Nah jika sudah cm seperti ini Kita atur dulu Ini saya samakan ya teman-teman Oke untuk ukurannya ini saya menggunakan ukuran 1 meter kali 0,45 meter atau 100 cm 3 x 45 cm Ini saya samakan dulu ya teman-teman Untuk ukurannya juga menyesuaikan dengan luas Untuk banner-banner yang akan teman-teman pasang Oke langkah selanjutnya teman-teman bisa download dulu gambar seperti ini ya teman-teman Ini saya menggunakan gambar meja kayu ya teman-teman Teman-teman bisa ketikkan keyboardnya juga di internet Background meja kayu atau background wood table gitu ya teman-teman Nah jika sudah Sebenarnya gambarnya ini full ya teman-teman Ini sudah saya potong gambarnya Yang full itu seperti ini Ini tinggal kita bikin persegi rectangle tool atau F6 Kita bikin garis potong ya teman-teman Ini kita ambil yang di bagian perseginya saja Nah kira-kira seperti ini Teman-teman tinggal tekan pada keyboard shift Lalu klik pada bagian objek yang akan dipotong Kemudian teman-teman boleh intersect Nah objek akan terpotong ya Tinggal kita hapus bagiannya tidak kita gunakan Nah jika sudah seperti ini Ini saya tata dulu posisinya Untuk warna backgroundnya sendiri ini Menggunakan warna merah Seperti ini ya teman-teman Kita klik pada backgroundnya Kita tekan tombol shift back down Agar backgroundnya terorder ke belakang Nah selanjutnya saya bikin lagi retangle tool Yang ini saya kasih warna putih Oke selanjutnya Gambarnya sendiri ini ya Gambarnya ada dua Yaitu ada gambar baso Jika gambarnya berada di belakang objek seperti ini Teman-teman bisa tekan tombol shift back up Agar gambarnya berada di depan Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Selanjutnya untuk bayangannya sendiri ini Saya menggunakan ellipse tool atau F7 ya teman-teman Kemudian kita pilih warna hitam pekat Kita klik menu bitmap convert to bitmap Nah untuk pengaturannya teman-teman Tinggal sesuaikan ya Ini samakan saja dengan punya saya Kita oke Lalu kita pilih bitmap lagi Dan kita pilih blur yang gradient blur Nah ini relatif ya teman-teman Kita atur sesuai feeling saja ya Yang kira-kira pas Kira-kira seperti ini Jika sudah kita oke Lalu kita atur posisinya Nah untuk menempatkan objek di belakang Teman-teman tinggal tekan pada keyboard ctrl back down Seperti ini ya Lalu transparannya kita ubah Menjadi uniform Kemudian opasitasnya kita kurangi Agar warnanya lebih terlihat bergelap Nah misal seperti ini Selanjutnya tinggal kita copy saja ya teman-teman Ini kita bikin lebih kecil untuk bagian sausnya Lalu sama caranya kita tekan ctrl back down Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya Selanjutnya untuk tulisannya Ini kita pakai text tool Kita tulis saja dulu semua ya teman-teman Nah jika sudah teman-teman tinggal tekan pada keyboard ctrl k Selanjutnya kita tinggal mengatur satu persatu ya Untuk objeknya ini Nah untuk posisinya ini saya tempatkan dulu secara kasar Belum saya edit Nah jika sudah seperti ini Tinggal kita bikin tulisan yang model seperti di contoh Untuk fontnya saya menggunakan font Balun Balun ekstra ya teman-teman Gar tebal Ini saya perbesar sedikit Kita miringkan kita klik satu kali ya Sampai pocokannya ini berubah menjadi panah Tinggal kita seret ke atas sedikit Oke lalu untuk warnanya sendiri Saya menggunakan dua warna Yaitu pakai interactive view tool Tinggal kita seret seperti ini Yang bawah kita kasih warna orange Sedangkan yang atas kita kasih warna kuning Nah selanjutnya tinggal kita klik kanan pada warna merah ya Untuk memberikan outline warna merah yang gelap ini Kemudian kita atur outline-nya Kita klik dua kali pada bagian outline ini Ini outline pen ya Ini yang bagian warnanya kita klik Lalu width-nya ini Ketebalannya kita ubah Misalnya menjadi satu cm Pocoknya ini kita centang semua ya teman-teman Kemudian kita oke Misal seperti ini Kemudian kita copy ya teman-teman Kita copy Kita kasih warna coklat Kita klik kiri Kita kasih warna merah agar sama Kita klik kiri saja Kemudian kita tekan ctrl backdown Pada bagian yang berwarna coklat Yang berwarna merah tua ini ya teman-teman Kita backdown Nah hasilnya akan seperti ini Selanjutnya kita copy lagi untuk yang bagian warna orange Lalu kita rubah Outline-nya kita hilangkan Kita klik kanan pada bagian silang di color bar Lalu kita tata ya seperti ini Kemudian teman-teman bisa cari menu power clip di object ini ya Kita power clip Place insert frame Lalu kita arahkan kursor ke bagian yang bawah ini ya teman-teman Ini saya kasih warna beda dulu Ada dua bagian ya Ada biru dan kuning Kita tata seperti ini Kemudian kita pilih object Power clip Place insert frame Lalu kita klik pada bagian yang berwarna biru ini ya teman-teman Nah jika sudah Bagian warna biru ini Kita rubah lagi menjadi warna orange Nah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya kita copy Kita tandai dua objek ya teman-teman Yang warna merah tadi sama yang depan ini Kita tandai kita copy Lalu pada bagian kuning ini kita klik kanan Frame tipe Kita pilih non untuk menghilangkan yang bagian dalam tadi ya teman-teman Yang sudah kita power clip Kemudian untuk warnanya Saya menggunakan warna merah yang sedikit lebih gelap ya Sama seperti bayangannya ini Kemudian tinggal kita group Lalu kita klik kanan pada bagian pale yellow Warna pale yellow itu ada di sebelah sini Ya ini Relatif juga teman-teman bisa menggunakan warna putih kuning Yang jelas kontras dengan warna Dari outline warna merah ini ya teman-teman Nah jika sudah seperti ini Kita klik dua kali pada bagian outline punnya Kemudian disini saya isi ketebalannya menjadi dua Lalu kita oke Nah selanjutnya karena ini posisinya di depan Kita tekan jatah L back down sampai posisinya di belakang tulisan Nah jika sudah kita tandai warna putih ini tadi Dengan yang berwarna ini Oh ini kita group dulu yang berwarna Ctrlg ya teman-teman untuk menggroup Kemudian kita tandai dua objek ini Lalu kita tekan pada keyboard C kemudian E Ini masih lebih tebal ya teman-teman Ini bisa kita rubah lagi Kita pertebal lagi dari dua menjadi tiga misalnya Kalau yang ini sesuai dengan selera teman-teman ya Untuk ketebalan outline-nya Dan jelas agar terlihat lebih terang ya teman-teman Untuk menggunakan warna yang beda dengan outline Kemudian untuk yang tulisan atas ini Saya menggunakan font cc band rating Karena saya kasih warna pale yellow Klik kiri pada pale yellow Kemudian kita pilih klik kanan pada menu warna merah Atau color bar warna merah yang sedikit lebih gelap ini ya teman-teman Kita atur ketebalannya Sama seperti tadi Ini kita centang di tengah-tengah ini ya teman-teman Lalu kita miringkan sama ya Nah selanjutnya untuk yang bawah ini ya teman-teman Disini saya menggunakan font Kita cari dulu fontnya HUMNST ini ya teman-teman Untuk warnanya saya menggunakan warna putih Dengan outline warna merah yang sedikit gelap tadi ya Tinggal kita atur Untuk ketebalannya Nah misalnya seperti ini ya teman-teman Lalu kita bikin titiknya Warnanya kita menggunakan warna yang senada ya teman-teman Ini kita copy menjadi dua objek Dan kita kasih warna putih Lalu kita group ya teman-teman CTRLG Dan kita copy ke bawah Dan kita tandai lagi Lalu kita copy ke samping Nah hasilnya seperti ini Untuk backgroundnya sendiri Ini saya menggunakan RETANGLE TOOL dulu ya teman-teman Kita bikin segitiga Atau bisa juga teman-teman Cari disini Menu object ya teman-teman Basic shape ini Lalu kita pilih yang segitiga ini Kita klik satu kali untuk memunculkan tanda panas seperti ini Lalu pada bagian tengah ini Yang lingkaran ini Ini kita seret ke ujung sini ya teman-teman Kemudian teman-teman cari menu transformation Dia ada di menu windows Docker Kita cari yang transformation Nah ini transformation Lalu kita pilih rotate Akan muncul menu di sebelah kanan seperti ini ya Tinggal kita ganti Derajatnya menjadi 22,5 Atau 30 juga bisa Nah untuk warnanya kita kasih warna merah yang sedikit lebih gelap Lalu kita atur posisinya tepat di tengah-tengah gambar Nah jika sudah seperti ini Teman-teman pilih menu object Power clip Place inside frame Kita klik pada bagian background ini Nah hasilnya akan seperti ini Lalu untuk gambar ini Ini sama ya caranya Kita tinggal tata saja teman-teman Ini kita power clip juga ya Kita tandai dua-duanya Lalu kita pilih menu object Power clip Place inside frame Kita klik pada bagian background Nah dia akan masuk ke dalam Oke untuk yang terakhir Teman-teman bisa memasukkan kontak teman-teman Di pada bagian kolom di bawah ini ya Sudah kita warna putih tadi Misalnya seperti ini Ini relatif ya teman-teman Sesuai dengan Informasi dari teman-teman ya Ini topapan informasinya Untuk cara membuatnya Simple kita hanya menggunakan Rentangle tool atau F6 Seperti ini Kita syarat seperti ini Lalu kita pilih shape tool Dan kita kasih warna merah yang gelap Tulisannya saya copy saja dari atasnya ini Lalu kita hilangkan outline-nya Kita klik kanan Dan ada color bar yang silang ini Kemudian kita cari Pondnya Pondnya yang lebih tipis ya teman-teman Misalnya ini saja Lalu kita pilih shape tool Dan kita tinggal seret Seperti ini Oke lalu kita tandai semua ya Tandai ini Lalu tekan C dan E pada keyboard Nah selanjutnya Nah selanjutnya Relatif tinggal sesuaikan dengan teman-teman Informasi dari teman-teman ya Mau nomor WA IG Facebook Atau lain sebagainya ya teman-teman Kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Oke teman-teman sampai disini saja ya teman-teman Untuk pembelajaran atau tutorial membuat banner warung bakso yang sederhana dan minimalis Nah kira-kira hasilnya akan seperti ini ya teman-teman Nah jika teman-teman ada yang ditanyakan Teman-teman bisa ketikan di kolom komentar Nanti juga akan saya cantumkan nomor WA saya Agar bagi teman-teman yang susah atau masih belum bisa belajar atau kelamaan untuk belajar Dan ingin memiliki desain seperti ini Contohnya bisa teman-teman chatkan atau bisa teman-teman request di nomor WA yang saya cantumkan nanti di kolom deskripsi Oke gitu ya teman-teman Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan juga lonceng Dan juga share Bagi teman-teman apabila videonya bermanfaat Oke sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton